Hey yo what's up, apa kabar semuanya Kembali lagi sama gue, channel gue Channel Umar Leo Chandra Yang akan membahas tentang Suatu Kejadian atau suatu Kisah-kisah Misteri-misteri atau Kisah-kisah zaman dulu yang Begitu seram Dan juga gue mau ngingatin ke lo semua Bahwa setiap hari Jumlah itu gue bakal Setiap malam nyumat gue bakal Menadain Atau membuat video tentang Cerita-cerita mistis seperti Cerita misteri Atau legenda-legenda atau Penampakan-penampakan yang aneh-aneh bakal gue bahas Jadi terus tongkongin channel ini Dan ingat Gue Setia Mal Nyohan bakal update video tentang Misteri-misteri Dan juga nanti bakal gue buat tadi Untuk semuanya biar semua bisa lihat Video-video yang lain Tentang misteri-misteri Oke Yuk pertama disini kita punya cerita tentang Oke Disini ada cerita rumah Tentang Gue akan membahas tentang Lantayan di era penjajahan Jepang Karena kita tahu dulu Indonesia itu pernah dijajah Oleh Jepang Oke Pembahasan pertama Gue akan membahas tentang Pulau di unyawa melayang Untuk percobaan Disini dituliskan Unit 731 Dijalankan selama 10 tahun Dari 1935 Hingga Jepang kalasan Perang dunia kedua Saat terjadi perang Kompetai Kompetai Suka sekali Menculik 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 penduduk yang dianggap Sangat membahayar Dalam satu tahun Dan sekitar seribu orang Memasukkan ke dalam Unit 731 Untuk ini kan objek Menculik penduduk Menculik penduduk Epidemic Epidemic Revencion And weather Breivification Yang dibentuk Kompetan Setiap tahun Harus kita Tiga Katis orang Yang meninggal Saat menjadi objek Uji coba Di dalam Laboratorium Selain di uji coba Dalam nomor 2 Selain di uji coba Di lapangan Lentara Akan Akan meledakkan Subuh agung Untuk mengetahui Efeknya Secara langsung Pada manusia Dari sini Seribu orang bisa Terus setiap Setahun nyawa Itu zaman dulu Sangat kejam Dalam satu tahun Itu Bayangin Bisa Bumuh Seribu orang Seribu Seribu nyawa Next Yang kedua Terada Masih tentang Pembahasan Jepang Disini ada Pemberdayan manusia Tanpa Diurupan Lebih dahulu Disini ditulis Para jumlah Benda Unit 731 Banyak sekali Lakan operasi VV sesion Pada manusia Biasanya VV sesion Banyak dilakukan Pada hewan Para peneliti Di laboratorium Menggunakan Tahanan yang Lembagaian besar Dari tiang Kodak manusia Untuk Untuk Percobaan mereka Akan disuntik Dengan bakteri Dan virus tertentu Hingga tubuh Mulai terjakit Saat bidala Penyakit sudah tumbuh Para Tahanan akan Dibedah Tanpa Anestesi Mereka akan Detakkan Di dalam Semua kamar Dengan Tangan Dan kaki Teringkat Pembedahan Akan membelah Tubuh Lalu memotong Ogan tubuh Dengan sesama Sesuka hati Lata yang mengambil Ogan Dari Dari Juru Bada Mengatakan Jika menguji pada Mayat Mereka tidak akan Tahu efeknya Sesungguhnya Dan kemungkinan Orang Terken Memusuk Dan Lebih besar Selain Membedahan Dengan Cara Mengerikan Mereka Juga Memotong Kaki Dan tangan Orang Untuk Mertai Banyaknya Pendaraan Mereka Juga Memasang Kaki Terpotong Di tempat Berkebalikan Untuk Mener Efeknya Semua Perubahan Dalam VV Session Dipastikan Tepas Oke Selanjutnya Fakta Ketiga Atau Cerita Ketiga Infeksi Penyakit Menular Dan Tidak Disembuhkan Wow Dikasih Penyakit Dan Tidak Disembuhkan Oke Disini Salah Satu Fungsi Dari Tidak Itu Untuk Membuat Obat Yang Bisa Menembuhkan Penyakit Tentu Saya Di Jepang Juga Mengembangkan Senjata Biologi Di Tempat Ini Tahanan Yang Awalnya Sehat Haruslah Dienfeksi Dengan Menggunakan Beberapa Virus Salah Satu Yang Mengelihkan Arah Virus Sivilis Pria Dan Wanita Kan Dibili Virus Itu Kadang Yang Wanita Diharkan Menanggap Kengenasa Saksual Dari Penjara Untuk Melihat Reaksi Virus Menanggap Menanggap Tahan Hingga Kemat Selain Sivilis Mereka Juga Menjikan Mereka Yang Virus Seperti Kolera Kolera Dan Antrax Semua Orang Yang Terinfeksi Akan Dimasukkan Kedalam Ruang Terisolasi Tanpa Diberi Obat Berapa Orang Yang Terinfeksi Dengan Para Akan Di Abdel Lalu Dibedah Hidup Hidup Untuk Mereka Organ Dalam Salah Satu Eksperimen Yang Dilakukan Disini Nantinya Akan Disebabkan Ke Indonesia Virus Tetanus Sayang Yang Menjauh Itu Gagak Jadi Jepang Itu Pernah Menjauh Ini Bukan Suatu Virus Ke Indonesia Virus Tetanus Tapi Itu Sayang Gagak Oke Next Selanjut Ke Kota Yang Geban Atau Yang Dari Eksekusi Seksual Yang Dilakukan Dengan Menarikan Mul Disini Terulis Pelenggan Pernah Dilakukan Oleh Jepang Saat Perang Dunia Kedua Emang Sangat Parah Salah Satunya Adalah Eksperimen Pemuatan Pada Tubuh Manusia Manusia Ini Para Wanita Yang Ada Dalam Tahanan Dipaksa Untuk Hamil Mereka Bukan Secara Amoral Oleh Para Penjaga Hingga Hamil Setelah Hamil Wanita Ini Akan Di Infeksi Dengan Virus Membayang Koti Simpilis Dan Antrax Tujuan Tujuan Ingin Apakah Bayi Dalam Kandungan Bisa Bertahan Dan Infeksi Virus Para Penelitif Penasaran Dengan Daya Tahan Tubuh Setiap Anita Dalam Pertahunan Bayi Yang Ada Dalam Kandungannya Saat Bayi Lahir Dengan Sehat Mereka Akan Melibadah Untuk Melah Tidak Organ Dalam Apakah Nola Atau Tidak Kejam 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 Ya Tidak Waktu Jaman Pendajaran Dulu Itu Untuk Hidup Sangat Surit Jaman Dulu Mungkin Gak Ada Itu Jadi Kita Itu Harus Bersyukur Karena Kita Sudah Masuk Gimana Banyak Kemerdekaan Jadi Kita Harus Jadi Orang Spendai Kena Video Super Oke Itu Saja Video Gue Edisi Malam Juhan Misteri Yang Akan Gue Update Setiap Malam Juhan Terus Tok Kami Channel Gue Jangan Lupa Like Comment Dan Juga Subscribe Terus Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kamu Yang Suka Tentang Hal Hal Yang Ber Bahu Mistis Dan Juga Misteri Karena Setiap Malam Lepas Tajam Suatu Seperti Jantar Atau Hal-hal Yang Berbau Mistis Dan Juga Hors Atau Yuk Nah Jadi Video Ini Gue Capin Rekondasi Udah Nonton Udah Juga Wassalamualaikum Malam Tari Bola Tari 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 Tari